Intro Terkait kasus penggerebekan pesta seks kelompok gay baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Marawanda Sopang mendesak pemerintah, aparat menegak hukum, dan masyarakat melakukan langkah pencegahan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender dengan memberikan edukasi terkait bahaya dari perilaku seks menyimpang dan kegiatan seksual di luar pernikahan. Ditemui di media senter Nusantara 3 DPR Jakarta, Marwanda Sopang mengatakan perilaku LGBT menyalahi hak asasi manusia. Di sisi lain, Marwan mengkritisi atas lemahnya deteksi dini oleh aparat menegak hukum sebagai upaya pencegahan. Maka yang kita pertanyakan adalah kemampuan mendeteksi perilaku itu sudah dilakukan. Kalau itu digerebekkan, perilakunya sudah berulang kali, beberapa kali dilakukan di situ. Mestinya peringatan itu sudah diketahui. Oleh karena itu, kita berharap bahwa aparatur kita kepolusian tidak bisa dibiarkan sendiri. Masyarakat lingkungan juga harus memberi bantuan. Marwan menambahkan perilaku ini harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum karena kelompok LGBT dapat mempengaruhi masyarakat. Untuk itu, Marwan juga mendorong DPR dan pemerintah segera menyelesaikan undang-undang menghapusan kekerasan seksual agar perangkat hukum juga memadai dalam upaya meminimalisasi perilaku LGBT. Kalau katanya itu tidak bisa ditindak dengan undang-undang hukum pidana sebetulnya bisa ditindak melalui undang-undang perkawinan dan undang-undang anak dan lain-lain. Sebetulnya perangkat hukumnya bisa. Banyak hal yang bisa menjerat mereka undang-undang itu. Perlindungan anak, perkawinan, itu jumpa. Hilman dan Mario, TVR Parlemen melaporkan.